Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman selamat datang di Magenta Islam Kembali pada pangkuan sang kuasa Pasti dialami oleh semua umat manusia Entah ia beragama Islam maupun orang dengan agama lain Sebab tak ada satupun umat yang dapat hidup kekal selamanya Jika Islam mengajarkan bahwa orang Muslim dapat masuk ke dalam surga di hari akhir nanti Lantas bagaimana dengan orang yang beragama lain Atau biasa kita menyebutnya sebagai non-Muslim Dapatkah mereka masuk ke dalam surga juga sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut mengejutkan Apakah non-Muslim bisa masuk surga? Versi dari Magenta Islam Dalam agama ini kita meyakini bahwa hanya orang-orang Islam sajalah yang akan masuk ke dalam surga Sebab non-Muslim tidak akan masuk ke sana Hal ini disampaikan oleh Allah SWT melalui firmanya Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab Dan orang-orang yang musrik akan masuk ke neraka Jahanam Mereka kekal di dalamnya Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk Quran Surat Al-Bayinah ayat 6 Banyak dari kita yang beranggapan bahwa yang non-Muslim adalah kafir Dan mengatakan bahwa agama mereka siah-siah pelaka Seakan kita tahu bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam neraka Lalu sahabat beriman bagaimana dengan non-Muslim yang baik Masihkah mereka masuk ke dalam neraka? Maka mari kita bahas lebih dalam sahabat beriman Namun sebelum lanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Pandangan para ulama Selamat atau tidak memang masalah teologis Tapi ini punya dampak terkait sikap seorang muslim terhadap non-muslim Dan pergaulan di masyarakat majemuk Nyata ataupun virtual Kita tahu sahabat beriman Pendapat mayoritas ulama dan awam pada umumnya Hanya muslim pengikut Nabi Muhammad Hingga akhir zaman Yang akan selamat dan masuk ke dalam surga Dengan mengutip beberapa ayat Yang menyebut kata Islam dan hadis-hadis tertentu Dalam ayat 62 Surat Al-Baqarah dijelaskan Sesungguhnya orang-orang beriman Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Dan orang-orang Sabi'un Siapa saja yang beriman Kepada Allah dan hari kemudian Dan berbuat baik Maka mereka akan mendapat ganjaran dari Allah Dan tidak perlu sedih dan khawatir Para ulama umumnya menafsirkan Orang-orang Yahudi Nasrani dan Sabi'un Yang disebut ayat ini Hanya mereka Yang hidup sebelum datangnya Nabi Muhammad Pertanyaannya Kalau demikian Orang-orang yang beriman yang disebut tadi Hanya orang-orang yang beriman Pada masa Nabi Muhammad saja Para ulama pun memiliki pandangan yang kaya Dan penting disebarkan secara luas Seperti telah dibahas oleh Muhammad Hasan Khalil Dalam buku Islam and the Faith of Others The Salvation Question Oxford 2012 Dan artikel-artikel terkait Imam Al-Ghazali Ibnu Arabi Ibnu Taimiyah Dan Muhammad Rasit Ridho Menyediakan pemahaman inklusif Yang membuka ruang pemahaman Bagi adanya pintu-pintu keselamatan Bagi setiap manusia Yang tulus dan berbuat baik Kapan dan dimanapun Mereka berpendapat Bahwa pesan Nabi Muhammad Sebagai konfirmasi Ajaran-ajaran dasar Dan benar Dari para pendahulunya Tapi juga membuka Pintu kasih sayang Atau rahmat Allah Bagi siapa saja Sampai akhir zaman gelat Kategori non-muslim Sahabat beriman Bagi Al-Ghazali Prinsipnya kasih sayang Tuhan Sedangkan kutukan Tuhan itu Pengecualian Rahmat Allah lebih luas Untuk semua ciptaannya Al-Ghazali Al-Ghazali membuat kriteria Non-Muslim Dalam beberapa kategori Pertama Orang yang tidak pernah dengar Nabi Muhammad Kedua Orang yang kafir Yang menolak Nabi Muhammad Setelah mengetahui kebenaran Dan kebaikan ajarannya Ketiga Setiap orang pencari kebenaran Yang tulus Menurut Al-Ghazali Non-Muslim Kategori pertama Dan kategori ketiga Dimaafkan Tuhan Dan rahmatnya Mencakup mereka Bagi Al-Ghazali Konversi ke Islam Bukan satu-satunya Jalan keselamatan Siapa saja Yang tulus Mencari kebenaran Bisa mendapat Rahmat Tuhan Al-Ghazali Membuka pintu Harapan Keselamatan Bagi non-monotis Tertentu Seperti misalnya Bangsa Turks Yang berada Di luar jangkauan Kenabian Muhammad Lantas Sahabat beriman Apakah non-muslim Yang sholih Juga masuk ke dalam neraka? Kalian masih bertanya-tanya? Apakah non-muslim Masuk neraka? Dijelaskan oleh Ustadz Sanusin Muhammad Yusuf Kebaikan Kebaikan ada yang Bersifat universal Artinya Orang mukmin Dan kafir Sepakat Hal itu Sebagai kebaikan Seperti sifat jujur Berbakti kepada orang tua Dan membantu orang miskin Menurut pandangan Islam Kebaikan yang disebut Sebagai amal sholih Adalah kebaikan Yang sifatnya Lebih spesifik Kebaikan tersebut Harus sesuai dengan Standar Dan berada Dalam koridor Ajaran agama Islam Dari sini bisa kita Pahami Bahwa kebaikan yang dilakukan Oleh orang non-muslim Tidak disebut sebagai Amal sholih Karena tidak memenuhi syarat Yaitu pelakunya Harus seorang muslim Orang non-muslim Yang melakukan kebaikan Ternyata tidak sia-sia Kebaikan orang non-muslim Mendapatkan balasan di dunia Tapi tidak mendapat balasan Di akhirat kelak Orang non-muslim Sahabat beriman Tidak mendapat balasan Di akhirat Karena non-muslim Tersebut Tidak mengharapkan Amalnya Agar dibalas Di akhirat nanti Atau ia mengharapkan Balasan Tapi tidak memenuhi syarat Untuk dibalas Di akhirat Yaitu syariat Sebagai seorang Yang beragama Islam Sudah semakin Paham sekarang? Penjelasan Al-Quran Dan hadis Tentang non-muslim Masuk surga Allah Ta'ala Berfirman Dan kami perlihatkan Segala amal kebaikan Yang dilakukan Lalu kami Jadikan amal itu Bagaikan debu Yang berterbangan Al-Furqan Ayat 23 Imam Ibn Qatsir Menjelaskan Arti ayat tersebut Dengan berkata Ketika Allah Ta'ala Menghisap amalan Para hambanya Yang baik dan yang buruk Pada hari kiamat Pada waktu itu Amalan orang-orang musrikin Yang disangka Membawa kebaikan Bagi mereka Ternyata Tidak memiliki nilai Apapun Hal itu disebabkan Tidak terpenuhinya Syarat diterimanya Amalan Yaitu ikhlas Hanya kepada Allah Dan sesuai dengan Syariat Allah Tafsir Ibn Qatsir 103 Dan Allah menjelaskan Dalam firmanya Dan orang-orang Yang kafir Kepada Allah Amal-amal Yang mereka kerjakan Tidaklah diberikan Pahala Sama sekali Ia laksana Fatah Morgana Di tanah yang rendah Lagi datar Yang dilihat Dan disangka air Oleh orang-orang Yang sangat dahaga Lalu ia pun Mendatanginya Tetapi ketika Mendatanginya Dia tak mendapati Apapun An-Nur Ayat 39 Rasulullah S.A.W. Pun bersabda Bahwasannya Allah Ta'ala Tidak menzolimi Seorang mukmin Atas amalan Kebaikan Yang dia lakukan Allah membalas Kebaikannya Di dunia Dan di akhirat Adapun Orang kafir Allah memberikan Makanan Atau rizki Di dunia Sebagai balasan Atas kebaikannya Akan tetapi Ketika seorang Di akhirat Nanti Maka kebaikannya Tidak ada nilainya Lagi Dan tidak Mendapatkan Balasan Apa-apa Hadis Riwayat Muslim Nomor 2162 Imam An-Nawawi Berkata Seluruh Ulama Telah Berijmah Atau Bersepakat Bahwa seorang kafir Setelah dia meninggal Dunia Dia tidak Mendapatkan Pahala Di akhirat Dan tidak Mendapat Balasan Atas Amalan Kebaikan Yang Dia Lakukan Di Dunia Sahabat Beriman Dari Penjelasan Dan dalil Dalil Yang telah Disebutkan Dengan Jelas Kita Mengetahui Bahwa Balasan Perbuatan Orang Non-Muslim Hanya Di Dunia Dan Tidak Mendapatkan Balasan Allah Ta'ala Di Akhirat Kelak Hal Ini Disebabkan Karena Dia Tidak Mengharap Dari Amalannya Balasan Di Akhirat Atau Amalannya Tersebut Tidak Ikhlas Karena Allah Dan Tidak Sesuai Dengan Syariah Allah Artinya Orang Kafir Tidak Mungkin Masuk Surga Karena Amalan Kebaikan Yang Dia Lakukan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Amal Soleh Yang Memasukkannya Kedalam Surga Bahkan Seorang Muslim Pun Tidak Mendapatkan Pahala Kebaikannya Apabila Tidak Memenuhi Syarat Ikhlas Dan Sesuai Dengan Syariah Wallahu A'lam Bishawab Bagaimana Sahabat Beriman Masih Bingung Kak Kalian Semoga Informasi Tadi Bermanfaat Dan Membuat Kita Berpikir Lebih Bijat Mari Bangun Magenta Islam Ini Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Like Share Dan Mainya Ya